Nah ini terjadi kebakaran di SLB Sri Sudewi sebanyak tujuh ruang kelas SLB Ludes di Lahab Sijago Merah. Dinas pemadam kebakaran mengarahkan sebanyak 10 unit mobil untuk memadamkan api. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Medapat laporan dari masyarakat tentang insiden terbakarnya SLB Sri Sudewi, Dinas pemadam kebakaran kota Jambi langsung bergegas menuju titik lokasi kejadian. Kepala Dinas pemadam kebakaran kota Jambi Mustaria Pandi mengatakan, pihaknya menerima laporan terjadinya kebakaran dari masyarakat sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ia pun langsung menurunkan armada 2 unit mobil damkar. Kemudian disusul 8 unit dengan total 70 personil. Mustari juga mengatakan, sesampainya di tim di lokasi api yang membumbung tinggi sudah membakar hampir setengah deretan gedung di SLB Sri Sudewi. Petugas langsung melakukan pemadaman dengan menggunakan peralatan lengkap dan api berhasil dipadamkan sekira satu jam lebih dan langsung dilakukan pendiginan. Mustari menuturkan, berdasarkan hasil investigasi diketahui sumber api berasal dari ruangan mesej atau pijat, ruangan tersebut memiliki kipas angin yang tidak pernah dicabut. Dan kemudian kabel kipas angin tersebut meleleh dan mengenai buku tulis yang berada di bawahnya dan menyambar tirai indela sehingga membuat api membesar serta dengan angin yang kencang. Api cepat menyebat ke enam ruangan lainnya. Sebanyak tujuh ruangan di SLB Sri Sudewi pun lodes di lahap si jago merah. Untung tidak ada aktivitas di dalam ruangan tersebut sehingga tidak ada korban jiwa. Koronologi perjadian kami dari Pemadang Kebakaran menyebabkan langsung mati. Pemadang kebakaran di seluruh ruangan sahaja. Ada pukul 13.30. Seperti itu, yang telah menyebabkan dari rasius api berasal dari semua bukaan. Pemadang yang sudah berbuncan adalah sebanyak sebuah ruangan dan itu dibekam dari rupanya. Sementara itu, Kepala Sekolah SLB Sri Sudewi, Mas Jun Sopwan Triyono, mengatakan ruangan yang terbakar ada sebanyak tujuh kelas terdiri dari tiga ruangan keterampilan dan empat kelas ruangan belajar. Sopwan juga menuturkan, dalam kelas tersebut terdapat alat-alat musik karena SLB Sri Sudewi mempunyai band dan peralatan lainnya. Sopwan juga menjelaskan, berdasarkan tafsiran, total kerugian yang dialami atas insiden kebakaran tersebut sekitar 1 miliar rupiah lebih. Iya, semua ada tujuh kelas atau tujuh lokal. Terdiri dari tiga ruang keterampilan, kemudian empat ruang kelas belajaran, kelas autis. Ada ruang komputer juga? Ruang komputer nggak ada, cuma di kelas itu memang ada tiga lokal yang ada komputernya, jadi ada tiga komputer lah yang terbakar di dalamnya. Total kerugian kalau peralatannya saja itu ya, kurang lebih itu saya taksir itu ada 750 jutaan di luar gedung ya bangunan, di luar bangunan. Bazil Heru, Cek TV, melaporkan.